Intro Ayah bunda jumpa lagi dalam mini parenting Dalam acara ini kami akan menjelaskan tips pendek bagaimana menampingi anak yang dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan Saya Maria Prima Novita Setiap anak memiliki karakter yang unik, bahkan anak kembar pun memiliki ketidaksamaan karakter satu dengan yang lainnya Kita sebagai orang tua perlu sekali mengenali dan memahami karakter anak Begitu pula bahwa ternyata kewirausahaan memiliki karakteristik tersendiri Kira-kira apa indikator bahwa seorang anak memiliki karakter kewirausahaan? Mungkin saja anak ayah bunda memiliki karakteristik ini loh Raja Kugug dalam Abu Bakar dan Pali Suri tahun 2018 Mengemukakan mengenai karakteristik kewirausahaan antara lain Yang pertama, memiliki rasa percaya diri Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil Yang ketiga, berani mengambil risiko dan suka tantangan Dan yang keempat, memiliki jiwa pemimpin Yang kelima, memiliki keorisi nilan Dan yang keenam adalah berorientasi ke masa depan Setelah mengetahui karakteristik kewirausahaan tersebut Maka inilah tugas kita sebagai orang tua untuk menggali dan mengembangkan karakteristik tersebut Lalu, bagaimana cara menumbuhkan dan mengembangkan karakteristik kewirausahaan? Yang pertama, beri ruang kepada anak untuk mengeksplor lingkungannya Lalu, dampingi mereka saat anak mengeksplor lingkungannya Ajak anak diskusi saat ia mengeksplor lingkungannya Mengenai hal yang ia rasakan, yang ia lihat, ataupun yang ia dengar saat itu Biarkan anak saat ia sedang berpendapat dan mau mengambil keputusan Kita sebagai orang tua perlu untuk mendengarkan dan memperhatikan Apa yang mereka katakan dan keputusan yang akan diambil Bila ada kesalahan mengenai kata atau keputusan yang akan mereka ambil Orang tua perlu memberikan arahan yang baik dan memberikan penjelasan yang jelas kepada anak Mengenai mana yang baik dan mana yang tidak Yang berikutnya, beri apresiasi akan setiap progres yang mereka lakukan Supaya anak termotivasi dalam mengembangkan karakter kewirausahaannya Kita sebagai orang tua juga perlu memberikan contoh yang baik kepada anak Jangan sampai kita hanya memberikan banyak nasihat mengenai pendapat Atau tingkah laku anak kita, namun perilaku keseharian kita saja tidak baik Lakukan kesemuanya itu dengan perlahan ya ayah bunda dan bertahap Dan lakukan dengan suka cita Dan ingat, bahwa orang tua yang bahagia maka akan membentuk anak yang bahagia pula Ayah bunda, itulah penjelasan mengenai bagaimana memahami anak dengan karakter kewirausahaan Bila ayah bunda memiliki pengalaman dalam mengasuh anak, silakan cerita dalam komentar Atau apabila ayah bunda menginginkan tips yang lain, maka silakan ayah bunda dapat menulis dalam komentar Dan sebagai penutup, ingatlah, bila ingin menjadi orang tua yang bijaksana Maka anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan di dalam pernikahan Maka kita sebagai orang tua perlu memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas mereka Dan bila ayah bunda membutuhkan ide, gagasan atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak Maka silakan ayah bunda dapat melihat acara Giku Giku di kanal Youtube YKB GKI TV Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!